Halo sahabat semua, dimanapun anda berada, jumpa lagi dengan saya Gumituri Channel. Baik sahabat, saya sekarang ada di daerah Jugosari ya. Ini merupakan perbatasan dari Jugosari, dimana air banjir Semeru ini mengalir ini ternyata masuk ke perumahan warga sahabat. Tadi malam ini banjir ya, jadi mulai tadi malam ini dibelokkan airnya ya, harusnya kesana itu ya, harusnya kesana ternyata beloknya kesana. Sementara yang itu adalah jembatan Kalir Goyo ya, kelihatannya sudah runtuh sebagian yang disana itu, sehingga tidak bisa dilewati ya. Oke sahabat, jadi airnya ini deras, ini air ini mengalirnya harusnya kesana lurus ke jembatan itu, ternyata belok ke kiri ke perumahan warga. Jadi di perumahan warga Kebun Deli Selatan ya, sementara itu yang disana itu ada namanya apa, dusun Kejang Kosong ya, Kejang Kosong. Kemudian kalau ya di sebelahnya jembatan, yang agak jauh itu daerah Jobong ya. Jadi ini perbatasan dari ini sahabat ya, perbatasan dari Jugosari. Di sini banyak warga yang menyaksikan ya. Jadi itu kelihatan itu ya, airnya masuk ya ke rumahnya warga ini. Sangat deras sekali sahabat ya, harusnya lewatnya kesana ini. Nah lewat kesana, ternyata ini mengalir ke perumahan warga. Nah itu. Sangat kasihan ya, sangat deras sekali airnya, terutama yang di sebelah sana sahabat ya. Sangat deras sekali. Jadi airnya masuk kesana, harusnya kesini. Jadi mau tidak mau nanti harus dibuatkan tanggul ya. Tanggul penutup ya, antara sini dengan sini. Nah itu. Oke sahabat ya, dan ini banyak warga yang menyaksikan di sini ya. Ya ini ada saksi yang bisa memberikan informasi terkait berbeloknya sungai ini. sehingga harusnya ke jembatan, ternyata bisa masuk ke rumah warga. Monggo Mas bisa. Kenapa air itu sampai bisa masuk ke rumah warga Mas? Karena tingginya apa, curah hujan. Mulai kemarin jam sekitar jam 6 sampai jam 8 pagi. Curah hujan sangat tinggi. Sangat tinggi ya? Iya. Terus gimana? Airnya gimana? Airnya apa? Kalau yang ini air hujan, bukan air dari Semeru. Oh jadi air hujan itu? Oh bukan dari Semeru ya? Iya kalau yang ini. Kalau yang kemarin itu dari Semeru. Oh gitu. Iya. Ini airnya masuk ke rumah warga ini? Ya ke rumah warga, perbatasan, desa Jugosari sama Sumeruluh. Jugosari sama? Sumeruluh. Sumeruluh ya? Ini termasuk kemudian di selatan. Oh gitu ya. Yang sekarang ini air biasanya itu menari Jembatan Kalirugoyo. Iya. Biasa Jugosari kalau sekarang ini masuk ke Kampung Jugosari. Ke rumah warga. Rumah warga sekarang ya? Jadi kalau dari atasan dari pemerintah nggak ada penanganan kecepatnya. Ini akan memberimbulkan banyak kerugian dan nyanyi kerugian. Iya betul. Iya. Jadi mudah-mudahan nanti pemerintah ya bisa segera memperbaiki tempat tanggul di situ ya. Dipasang tanggul baru ya. Dari warga Sumeruluh, Sumeruluh Kajar. Oke. Baik. Terima kasih. Mas. Saya punya saudara yang banyak di Sumeruluh Kajar. Karena saya itu bintai punya di Sumeruluh Kajar. Iya. Terima kasih mas ya. Iya. Sama-sama. Tangan luas. Tangan luas. Sama-sama. Sama-sama. Oke. Jadi di sini terlihat tim BNPP sudah ada di lokasi ya. Sudah siap ya. untuk membantu sewaktu-waktu terjadi sesuatu ya tambah gede ya? ternyata airnya datang lagi sahabat, oh tambah gede airnya tambah gede, wah bahaya ini ya sahabat, airnya tambah besar ini harusnya mengalir ke sana ini ternyata mengalirnya ke sini ini aduh kerumahan penduduk, kasihan ya waduh deras sekali itu kita bisa melihat wah sangat penting sekali jadi ada yang mengungsi juga ya yang membawa barang-barangnya ya karena air tambah lama tambah besar uh, meri ya tim penanggulangan bencana sudah ada di sini ya, di lokasi ya airnya tambah besar airnya tambah besar kita ini ada di lerengnya ya tapi ini rawan untuk longsornya wah sahabat bisa lihat ya rawan longsor dan ini airnya sangat kencang sekali bahaya sekali ini airnya masuk ke pemukiman warga sahabat kasihan ya ini banyak yang ngangkut itu bawa kipas angin juga itu aduh kasihan tuh itu bawa kipas angin ya ya jadi menyelamatkan barang-barang ya berharga ya ini tuh tambah deras ya airnya Astagfirullahaladzim ya Allah tambah deras ini baru bahaya ini oke kita berhenti dulu nih saya harus cepat kabur juga ini fungsi ini bahaya ini ya tuh tambah deras airnya waduh waduh oke sahabat demikian informasinya ya terima kasih sahabat sudah menyaksikan video ini ya semoga bisa terhibur sampai ketemu lagi dadah aroh kabur 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 nah do 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 selamat menikmati